Saudara calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakebumi Raka menyebut ada sejumlah partai politik di luar koalisi yang sudah membuka komunikasi terkait dengan kemungkinan masuk di koalisi. Menjawab pertanyaan awak media soal pertemuan Jokowi Dodo dengan menteri dari PKB, Gibran justru memberikan bocoran ada lebih dari satu partai politik yang sudah menjalin komunikasi dan berpeluang masuk ke koalisi Indonesia Maju. Namun, Gibran belum mau menyebut partai mana saja yang merapat. Tentu pertanyaan selanjutnya partai mana saja nih yang di luar koalisi yang sudah punya sinyal untuk merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Kita tanyakan langsung kepada Jubir TKN Prabowo-Gibran sekaligus Waketum Gerindra, Bang Habibur Rahman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Jadi partai mana saja nih Bang yang sudah menunjukkan sinyalnya nih akan gabung atau merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Bang? Ya, kalau komunikasi yang saya ikut jalani, sebenarnya kalau sinyal itu dapat dikatakan hampir semua partai politik yang di luar koalisi Indonesia Maju memberikan sinyal yang cukup baik ketika kita sonding soal isu-isu kebersamaan, isu-isu persatuan, isu-isu politik merangkul. Tanggapannya rata-rata positif semua. Saya kan di DPR RI dan kebanyakan pimpinan partai-partai tersebut juga elit-elitnya anggota DPR RI. Jadi setidaknya di sholat jumat tiga minggu kebelakang ya, saya kan selalu sholat jumat di gedung DPR RI bertemu dengan rekan-rekan ya, walaupun kan sebagian kan memang ada di Dapil. Tapi kalau elit-elit partai banyak sholat jumat di komplek parlemen ya. Nah, komunikasi yang saya dapatkan ya bahwa pemilu sudah terlaksana, baik atau kurang baik tentu masing-masing punya catatan. Tetapi kita dalam posisi ingin segera kembali menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang normal. Jauh dari konflik ya, lepas dari friksi sana-sini, intrik, fitnah, dan lain sebagainya. Karena memang sejatinya kan kita juga pengen kembali melayani rakyat. Nah, itu yang semangat yang saya tangkap dari rekan-rekan. Ya, kalau dapat dikatakan misalnya ini rombongan eselon satunya lah gitu kan. Kalau bukan ketum-ketum partai, ya tapi elit-elitnya. Kurang lebih komunikasi seperti itu. Nah, komunikasinya sudah sama elit-elitnya nih. Ini tentu komunikasi yang sudah intens begitu. Jadi kembali lagi tadi pertanyaan saya Bang. Partai mana aja sih yang akhirnya sudah memberikan sinyal? Atau bisa dispil begitu? Saya katakan hampir semua partai politik yang ada di parlemen Sudah memberikan sinyal yang menurut saya, saya tangkap positif. Ada banyak penyelapan. Bahkan sebenarnya, bro, komunikasi ini sudah berlangsung sebelum pencoblosan ya. Atau sebelum kontestasi kampanye bahkan komunikasi yang amat baik. Memang kadang-kadang kalau di media kita beradu-argumen hal yang wajar ya. Oke, berarti hampir semua partai politik ini, Bang Habibur Rahman, termasuk PKB dan juga Nasdem, karena dua partai ini yang belakangan rame. Kalau hampir semua ya, termasuk PKB dengan Nasdem. Kami punya hubungan yang sangat baik dengan elit-elit PKB, Nasdem. Kita berinteraksi hampir setiap hari dan ikut banyak apa, menyelesaikan banyak agenda-agenda penting kebangsaan. Misalnya yang terbaru kalau Anda termati ya, terkait undang-undang daerah khusus Jakarta. Kan hampir semua partai politik satu pendapat bahwa segera diputuskan ya, di paripurna ya. Hampir nggak ada isu yang menjadi pertengkaran antar kelompok koalisi Pilpres. Coba Anda termati. Berarti komunikasinya ini, termasuk PKB dan Nasdem ini sudah sejauh mana nih? Bisa dikatakan komunikasi yang intens, tidak hanya berbicara soal DKJ begitu seperti yang tadi Abang sampaikan, tapi berbicara soal pemerintahan selanjutnya nih, yang akan dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran. Ya, itu yang saya sampaikan ya. Bukan hanya dengan PKB dan Nasdem, dengan partai-partai politik yang lainnya juga bagus sekali. Semangatnya kita pengen bersama-sama membangun bangsa ini. Tapi hal teknisnya, hal detailnya kan tentu merupakan domain mereka masing-masing yang nanti pada saatnya akan disampaikan. Oke, kira-kira kapan nih Bang nantinya akan disampaikan atau penjajakan komunikasinya lebih lanjut? Saya pikir dalam waktu tidak terlalu lama ya, karena taruhlah akan ada proses hukum misalnya ada di MK ya, tapi namanya proses procedural tentu belum tentu ya, belum tentu sama persis dengan proses pertemuan yang substantif, ya, komunikasi substantif ya, yang kita justru lebih guyuk gitu loh. Kapan kira-kira ya bisa jadi nanti di salah-salah apa namanya, proses MK atau setelahnya ya, soal waktu kan tidak perlu tergesa-gesa juga sebenarnya. Oke, tidak perlu tergesa-gesa ya, penting waktunya momennya pas begitu. Tapi kalau kita lihat kan kemarin itu kan, Nasdem juga sudah memberikan selamat begitu kepada Prabowo dan Gibran, yang menang di Pilpres ini. Apakah ini sebuah sinyal begitu dari Nasdem juga akan merapat ke koalisi Prabowo-Gibran? Ya, bukan sekedar sinyal, itu sinyal yang sangat kuat ya, karena bukan hanya mengucapkan selamat ya, menerima hasil pemilu, dipertegas lagi bukan hanya Pilek, tetapi juga Pilpres. Ini kan sebuah sikap yang sangat progresif yang ditunjukkan oleh Nasdem. Sikap yang sangat bersahabat gitu loh. Maksudnya berarti sinyal kuat untuk merapat nih Bang? Ya tentu, siapa yang bisa menilai sebaliknya ya? Apakah ini sinyal lain ya? Kalau dikatakan signal, tanda-tanda, atau tondo-tondo, orang lebih kan hampir dapat dipastikan kalau publik yang cermat, yang mengikuti, ini kan memang benar-benar sebuah sikap tulus bahwa kita nggak bisa lah gontok-gontokan terus. Nah, itu dia yang paling penting. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Capres Prabowo-Subianto yang ingin merangkul partai oposisi? Ya, itu yang saya sampaikan. Di antara para elit, itu kan bukan baru kenal saat ini, bos. Mereka punya sejarah persahabatan yang cukup panjang. Pak Surya Palo, Pak Prambowo, Pak Dasko ya. Itu punya persahabatan. Pak Dasko juga bersahabat dengan Pak Surya Palo cukup lama gitu loh. Jadi, kalau toh akhirnya misalnya partai Nasdem berkenan ikut dalam pemerintah, saya pikir bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Oke. Ini kalau kita berbicara soal partai, tentu saja nanti kan berujung pada komposisi koalisinya nanti nih. Menurut Anda nanti menjadi suatu komposisi koalisi yang gemuk begitu adalah hal yang wajar? Bukan gemuk. Kita harus pakai bahasa yang positif, bahasa dengan semangat positif, benar-benar besar. Oke. Kita kan negara besar. Koalisi besar ya berarti ya? Bukan koalisi besar ya. Kita perlu persatuan yang besar. Negara besar di mana memang kita perlu kekuatan yang besar untuk menyelesaikan tugas-tugas besar. Oke. Nanti kalau bagi-baginya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat kan sekarang di Prabowo Gibran kan juga sudah ada sejumlah partai koalisi begitu. Nanti pada saat non-parpol ataupun koalisi yang masuk itu nanti butuh persetujuan dari partai koalisi nggak mas? Tentu tidak ada ya. Keputusan yang kita ambil tanpa mempertimbangkan rekan-rekan. Oke. Sebaliknya, rekan-rekan juga pastinya dengan ringan hati, dengan apa, terbuka, akan sangat senang apabila ada kekuatan-kekuatan lain bergabung dalam koalisi yang sementara ini sudah ada. Kenapa? Karena kami ini semua punya kesadaran. Politik kami, bukan hanya politiknya Pak Prabowo atau Gerindra, politik koalisi Indonesia Maju adalah politik merangkul. Nah kalau soal misalnya pembagian tugas, kami memaknainya menamakannya bukan pembagian kekuasaan lah. Pembagian tugas. Karena memang ini konsepnya adalah bagaimana kami bisa mengabdi bersama-sama kepada bangsa dan negara. Nggak akan ada ini, terlalu kecil. Karena kita negara besar. Banyak sekali tugas-tugas kebangsaan yang bisa kita distribusikan ke semua, saya katakannya, ke semua elemen politik bangsa ini. Kita bisa berperan semua dalam apa namanya, menyelesaikan agenda-agenda kebangsaan itu. Baik. Kita nantikan ya seperti apa nih. Lebih dari satu partai. Tinggal nunggu nih siapa aja nih. Seperti kata Bang Abu Rahman tadi. Nunggu waktu yang tepat ya untuk mengetahui partai mana saja non-koalisi yang akan nanti bergabung di koalisi Prabowo-Gibran. Terima kasih. Ya. Bang Abu Rahman. Juru bicara TKN Prabowo-Gibran. Telah berjalan.